Oke pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan PES PPSP mod lagi yang kali ini adalah PES PPSP mod 3 Indonesia dan kali ini adalah khusus PES Celito Oke sebelum kita masuk ke videonya intro Oke sebelum kita masuk ke videonya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik subscribe dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini untuk terus mengupload video terbaru seputar PES PPSP dan game-game Android lainnya Oke disini kita langsung saja ke cara pemasangannya ya untuk PES Celito mod lagi Indonesia ini Oke setelah kalian mendownload file satu file yang ada di deskripsi yang nanti saya akan taruh di deskripsi tekstur save data dan over cpk ini kalian ekstrak dan untuk passwordnya sendiri monof sekali seperti biasa akan saya taruh di sela-sela video jadi bukan disini alias di sela-sela video ini nanti sekitar 4 detik akan muncul passwordnya jadi pastikan untuk kalian menonton video ini secara lengkap atau full video ya agar menemukan apa nama passwordnya dan juga ya untuk menghargai saya sebagai membuat video ini dan membuat mode ini Oke setelah di ekstrak eh disini ada tiga file yaitu file tekstur save data dan juga over cpk nya untuk yang paling atas folder c19 nya yang paling atas tadi itu kalian pindahkan ke folder text ppsp teksturus nah disitu tuh ya yang nah dan setelah itu kalian kembali ke folder yang yang tadi untuk memindahkan lagi folder c19 yang nolnya banyak ini ke folder PSP save data nah dipastikan disitu atau ditempel atau ditaruh disitu ya Nah seperti itu dan yang terakhir adalah folder folder over cvk kalian pindahkan lagi atau potong kalian pindahkan ke folder game dimana kan mengekstraknya ya kalau saya mengekstrak tadi disini di PSP game urs deirda di kelompok deket-deket mtcvk the mson disini langsung kalian paste saja Oke mungkin sekian tutorial masangannya dan ini sedikit ya gameplay dari ator pescelito modliga Indonesia nya yang saya buat ini dan disini karena masih beta jadi update kit untuk timnya itu hanya sekitar 14 tim jadi kurang empat tim lagi yang belum saya update kitnya atau bajunya lah ya dan untuk save datanya menyusul karena ketidak apa ya adaan waktu dari saya karena saya juga agak sibuk sedikit sibuk gitu ya dan bisa dilihat sendiri disini ya kit persija dan persif yang sangat yang saya tampilkan disini sudah update nanti untuk tim atau tim yang sudah kitnya update nanti akan saya taruh tulis di deskripsi video saya ya untuk list tim Liga Indonesia yang sudah update kit dari mod ini dan mungkin seperti itu saja ya video saya kali ini apabila ada kurang lebih menerap bila Anda ingin request atau saran atau mungkin mencati saya tinggalkan di kolom komentar ya komentar Anda dan juga bila video ini bermanfaat like video ini kalau kalian suka dan kalau kalian enggak suka tinggal dislike aja eh sekian dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan see you next time